Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa Ice Forum merupakan salah satu kesempatan bagi negara pulau dan kepulauan untuk mencari solusi bersama mengatasi perubahan iklim. Peneliti dari Universitas Pajajaran mengatakan bahwa kehadiran Ice Forum dapat menjadi sangat penting karena negara pulau dan kepulauan saat ini tengah menghadapi perubahan iklim. KTT Archipelagic and Island States atau Ice Forum 2023 yang digelar di Bali pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2023 akan mempertajam strategi bersama negara-negara pulau dan kepulauan menghadapi isu dan permasalahan maritim di kancah internasional, khususnya terkait perubahan iklim. Perwakilan Indonesia pada ISRND Conference 2023 Alexander Muhammad Khan mengatakan, butuh strategi yang berbeda menghadapi permasalahan di daratan dan lautan. Karena itu, dengan adanya forum komunikasi seperti Ice Forum, masalah-masalah tersebut dibingkai sebagai kepentingan bersama yang bisa dibagi dan bisa dikelola bersama-sama. Alex menilai langkah Indonesia sudah tepat dalam menggalang negara-negara lain untuk menyelesaikan masalah bersama. Serta pemerintah Indonesia juga sudah memiliki kebijakan yang selaras dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir dan kepulauan. Penta Helix ini harus kita lebih, ini lagi nih, kita harus lebih sosialisasikan nih. Ternyata memang untuk beberapa kawasan mungkin kurang berjalan dengan baik. Atau mungkin tidak balance antara permasalahan dan antara program yang diberikan, itu tidak matching. Sehingga saya harapkan Penta Helix ini bukan hanya sekedar jargon Pak Masuli, tapi Penta Helix ini benar-benar diimplementasikan. Saat yang sama perwakilan ASI Youth Conference 2023, Angel Laisina menekankan, pentingnya aksesibilitas yang mudah bagi kawasan pedesaan baik di pesisir maupun area pulau dan kepulauan. Dalam KTT Ice Forum 2023 nantinya, ia berharap semua perwakilan yang hadir bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Dalam menghadapi serta mengatasi persoalan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Jadi memang lagi dan lagi pembahasannya kepada Penta Helix seperti yang tadi Mas Alex jelaskan, memang sangat diperlukan dan seperti yang tadi aku bilang, udah aku sampai juga kolaborasi. Pemirsa pemerintah berencana akan membentuk Turism Fund guna mendukung kegiatan pariwisata Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Benparekraf Sandiaga Salaudin Uno menyampaikan pemerintah akan membentuk Turism Fund atau Dana Pariwisata. Turism Fund adalah sebuah pendanaan yang akan mendukung pariwisata berkualitas di Indonesia. Dana pariwisata ini salah satu fungsinya dapat digunakan untuk menggelar acara bertaraf internasional, baik luar agama, budaya, atau MAIS diharapkan mampu meningkatkan citra pariwisata Indonesia. Turism Fund ini sudah diperkenalkan di beberapa negara, seperti Singapura, juga di Saudi Arabia, maupun di negara-negara lain yang memberikan penekanan khusus kepada pengembangan pariwisata. Turism Fund atau dana pariwisata ini akan nanti dibentuk dengan pendekatan tata kelola yang baik dan memberikan fokus kepada pariwisata hijau berkelanjutan, pariwisata yang berkualitas, yang mengutamakan kekuatan budaya kita. Terkait pendanaan, sumber pendanaan, Sandi menyebut bahwa pemerintah masih melakukan kajian apakah nantinya dana tersebut akan menggunakan dana abadi, devisa sektor pariwisata, ataupun sumber dana lainnya. Sumber pendanaan ini nanti akan ditelahah sehingga governance-nya terjaga, tapi tidak akan membebani juga APBN terlalu besar, maupun tidak akan membebani juga usatawan. Kita akan cari ekulubrium di mana ini akan menjadi berkelanjutan, tidak memberatkan, tapi justru akan menambah kualitas dan aspek sustainability dari sektor pariwisata. Sandiaga Uno menambahkan Turism Fund ini akan masuk dalam pembahasan revisi undang-undang pariwisata yang sedang berproses di DPR RI. Jika masuk dalam revisi undang-undang pariwisata, diharapkan tata kola dan sumber daya yang terlibat bisa dilakukan dengan sistem good governance. Presiden Joko Widodo dalam pedatonya di program pendidikan singkat Angkatan 25 Lemham Nas menekaskan, kedaulatan digital Indonesia harus mampu mempertahankan produk lokal di pasar digital. Presiden menekankan potensi besar Indonesia naik tingkat dari negara konsumen menjadi negara produsen di pasar global. Dalam acara program pendidikan singkat Angkatan atau PPSA ke-25 dan alumni program pendidikan regular Angkatan atau PPRA 65 tahun 2023 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo berdegaskan pentingnya menjaga kedaulatan digital Indonesia. Pasalnya kedaulatan digital akan menjaga produk-produk lokal Indonesia di pasar digital. Untuk mencapai tahap ini dibutuhkan talenta-talenta digital Mumpudi, pediapaan talenta digital sejalan dengan rencana Presiden untuk meningkatkan status Indonesia dari negara konsumen menjadi negara produsen. Dalam pidatonya Presiden menyebutkan saat ini 123 juta masyarakat Indonesia menjadi konsumen di pasar digital, dan 90% barangnya merupakan barang impor. Fenomena ini didilai Presiden sebagai penjajahan modern melalui peguasaan ekonomi, karena Presiden ingin produk Indonesia harus lebih menguasai pasar dalam negeri dan bahkan luar negeri. Sekali lagi, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi kita harus jadi produsen. Artinya kalau kita punya aplikasi yang masuk ke sana produsen dari produsen-produsen dari barang-barang yang kita produksi sendiri. Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara. Tidak usah jauh-jauh di ASEAN dulu, kita kuasai. Indonesia saat ini memiliki potensi digital yang sangat besar. Taksiran potensi itu sebesar 44 miliar dolar pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat pada 2022 sebesar 77 miliar, dan diproyeksikan akan mencapai 146 miliar di tahun 2025. Jumlahnya akan meningkat tajam pada 2030 dengan prediksi 360 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam konvers usai memimpin upacara peringatan HUD ke-78 TNI di lapangan Monash, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengimbau TNI untuk lebih bijak dalam melakukan pengadaan alutsista. Meski modernisasi alutsista begitu penting, namun Presiden mengingatkan bahwa negara tetap harus mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Presiden Joko Widodo dalam pidato peringatan HUD ke-78 TNI di Monash, Jakarta, meminta agar pengadaan alutsista dapat dilakukan secara bijak dengan memperhitungkan dan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan APBN. Meski modernisasi alutsista penting, Presiden menegaskan negara harus lebih mengutamakan kebutuhan kesejahteraan rakyat, di mana anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sehingga belanja alutsista harus memperhitungkan sasaran dan peruntukannya. Agar keduanya dapat berjalan dengan baik, Presiden menekankan perlunya transfer ilmu, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan produk dalam negeri. Belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya. Modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri, sehingga harus didorong transfer teknologi, harus didorong peningkatan SDM, dan harus diutamakan produk dalam negeri. Terkait dengan ini, saya minta agar anggaran yang dimiliki, karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat. Menutup pidatonya, Presiden meminta TNI untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat. Hasil survivor September 2023, tingkat kepercayaan masyarakat ke TNI mencapai 83 hingga 90 persen. TNI harus pandai menempatkan diri di tengah kondisi dunia yang berubah cepat dan memanas akibat geopolitik dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.